Proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT sangat dinantikan khususnya oleh warga ibu kota. PT MRT Jakarta sudah mulai mengoperasikan mesin berbawa tanah atau tunnel boring machine antarija dari lokasi patung pemuda di Budaran Senayan menuju stasiun Dukul Atas. Tunnelnya seperti kita ketahui bersama yang terakhir itu tembus 1. Jadi antarija 1 sudah tembus stasiun Senayan kita menyebutnya. Antarija 2 saat ini tinggal 45 meter lagi. Kemungkinan tanggal 27 akan tembus. Sekarang kita sedang mempersiapkan kedatangan antarija 2. Jadi antarija 1 sudah dalam proses untuk ditarik ke sisi utara. Jadi persiapannya sudah untuk mulai mengebor lagi dari stasiun Senayan menuju stasiun Kisora. Warga Jakarta sangat menunggu hasil mega proyek yang menghabiskan dana sekitar 1,5 miliar dolar ini. Salah satunya adalah fasilitas dan pelayanan yang akan disediakan. Kedepannya kereta MRT ini bisa membawa sekitar 173 400 penumpang per hari. Dari daerah pinggiran Jakarta di wilayah selatan menuju pusat bisnis di Jakarta Pusat. Sekali jalan kereta MRT membutuhkan waktu 30 menit untuk menjaga stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundarat HI sepanjang 15,7 km. Pembangunan MRT tahap 1 ini nantinya akan dihubungkan oleh 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Ketujuh stasiun layang tersebut adalah Lebak Bulus, Fatmawati, Cipeteraya, Hajinawi, Blok A, Blok M, dan Sisinga Banga Reja. Sedangkan 6 stasiun bawah tanah terdiri dari Bundaran Senayan, Islora, Danhil, Setia Budi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. 13 stasiun ini terpusat di stasiun Dukuh Atas yang diklaim sebagai stasiun terbesar. Ini stasiun, boleh dikatakan stasiun kami yang terbesar, ini ada 3 level. Kita sekarang ini berada di level konkurs yang pertama, di bawah kita di level kedua, Baru yang ketiga, nanti yang paling bawah itu kurang lebih kedalamannya 33 meter dari permukaan jalan. Itu adalah platform kita atau peronnya nanti. Jadi keretanya nanti akan berhenti di level yang ketiga. Ini akan terinterkoneksi dengan KRL yang existing, stasiun Sudirman mereka sebutnya. Nanti ada stasiun Sudirman 2, itu untuk airport, kereta bandara, yang akan dipersiapkan oleh PT Kereta Api. Terus seperti kita katakan bersama, saat ini ada koridor halte Transjakarta, koridor 4 dan 6. Nanti ada juga salah satu ruas dari 6 ruas jalan tol yang akan dibangun oleh Pemprov. Akan melintasi di atas sungai atau kita sebutnya banjir kanal, banjir kanal barat. Itu ada 6 ruas jalan tol, disitu ada jalur khusus juga kanannya untuk PRD. Dan juga ada juga nanti water taxi, itu oleh Kementerian PU yang merencanakannya. Jadi sepanjang banjir kanal nanti ada alternatif menggunakan water taxi. Proyek MRT ini diakini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang kian memprihatinkan. Rencananya, kereta MRT tahap 1 ini akan mulai beroperasi pada awal tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Absarida Nuriandi melaporkan.